Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi bekerjasama dengan Sukabumi Project menggelar acara Sukabumi Ngagaya Etnik Festival tahun 2019 bertemakan kebudayaan dan kekayaan pariwisata Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Sukabumi Ngagaya ini dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi. Kegiatan ini merupakan momentum mengembangkan industri kerajinan khususnya batik serta aksesorisnya di wilayah Sukabumi yang diikuti oleh 70 peserta dari Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Bandung, masing-masing terdiri dari 50 model dan 20 desainer batik. Kegiatan ini juga merupakan penjabaran visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi yang ketiga dalam rangkap peningkatan ekonomi kreatif dan pariwisata. Kepala Dinas Porapar Kota Sukabumi Adang Taufik mengatakan pihaknya berupaya untuk mewujudkan visi misi tersebut. Walaupun kondisi objek wisata Kota Sukabumi yang sedikit maka perlu diperbanyak event atau festival untuk mendongkrak ekonomi kreatif tersebut. Dalam rangka ekonomi kreatif dan pariwisata, jadi pelaksanaan ini, pelaksanakan visi-visi tersebut dan kita berharap tadi sebagaimana disampaikan bahwa kita sumber daya alamnya sangat kurang, kita ingin ada satu objek pariwisata yang di luar sumber daya alam. Sama-satunya kita sebagai festival. Di festival yang kali ini kita akan festival etnik musuh patik. Sementara Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan dengan event Sukabumi Ngagaya ini, keragaman seni dan budaya bisa ditampilkan. Harapannya, ke depan akan menjadi potensi daya jual Kota Sukabumi kepada daerah yang lain. Sementara, bagi pelaku batik sendiri, akan didorong untuk bekerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Koperindak, dan Dewan Kerajinan Daerah Dekran Nasda Kota Sukabumi. Gagaman seni, keragaman budaya yang hari ini ditampilkan. Harap kita, nanti ini bisa menjadi potensi daya jual Kota Sukabumi kepada daerah-daerah yang lain. Sejauh ini, mereka mengenal batik, terutama Sukabumi, seperti apa sih Pak? Ya, dan ciri khasnya tentu jelas. Kalau ditanya apa sih batik Sukabumi ini, kita baru bisa menyampaikan ke polanya, pola-pala, dia polanya satu. Yang lainnya, mudah-mudahan nanti ketika ekonomi bergerak, lebih baik, sebagaimana juga data yang sudah kami terima dari Sukabumi Katiap, bahwa fashion itu menempat diberikan kedua dari ekonomi kati pendapatan ini. Peran aktif para penggiat dan pengrajin batik Sukabumi dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi diharapkan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing secara berkesinambungan. Pemerintah Kota Sukabumi sendiri akan terus memperkenalkan batik Sukabumi ke wilayah lain. Salah satunya, diawali di lingkungan pemerintahan dan dinas, serta persekolahan dengan memakai batik khas Sukabumi di hari tertentu. Sampai jumpa di video selanjutnya.